Terima kasih Kita tutup mata, kita nggak mau berinovasi Kita pribadi ataupun perusahaan yang kita udah kerja selama ini kayak Apa itu? Ah udah lah, inovasi terakhir aja Apa yang akan terjadi? Tutup toko? Jawabannya sesimpel aja, apa tuh? Banyak terjadi di perusahaan-perusahaan yang sekarang ini yang tidak mau berinovatif Ataupun yang sering, apa tuh? Bukan berinovatif secara keras kepala ya Itu bisa kejadian, ya istilahnya Karena perusahaan tersebut akan jatuh Ataupun diri individual tersebut juga nggak akan berkembang Kalau kita nggak berinovasi Salah satu contoh yang bener-bener nyata Recently Ada namanya alternative transportation code Perusahaan Gojek Saya sebutin brand ya Boleh, boleh Dari hal tersebut Sekarang yang dirugikan daripada transportasi tersebut Waktu itu pernah beberapa waktu saat yang lalu Terjadi namanya demonstrasi Antara Ojek-ojek yang biasa Ataupun Local transportation seperti perusahaan taksi Itu kenapa? Itu kesalahan dari inovasi Tidak Itu sebenarnya alternate business Ujung-ujungnya sekarang Perusahaan tersebut Mereka berdua akhirnya berkolaborasi Ujung-ujungnya kenapa? User kan? That's innovation Is that the new technology? No Jawabannya Jadi kalau secara gamblang Untuk saya bisa bilang Ya Kalau kita nggak mau berinovasi We're dead Kalau kita nggak mau berkolaborasi Kita nggak akan maju That's the only things Dimana kita bisa survive Dan kalau ada Satu langkah kecil One small step Yang Kita masing-masing Ada juga para pendengar Bisa melakukan Kalau kita mau mulai inovasi Apa sih Yang kita bisa lakukan Dari hal kecil Jangan males Jangan males Males itu dimulai dengan Pertama sih Bangun Datang telat Waktu Buangin diri sendiri That's called males I keep telling to myself Karena Saya sendiri pun juga Misalnya-misalnya saya bilang Saya sendiri juga sering males Tapi Saya juga sadar Kalau misalnya saya males Saya udah buang-buang waktu Itu aja sih Kita tidak bisa kembali ke waktu Dan inovasi juga terus sebenarnya Kejar-kejaran sama waktu juga Betul nggak sih? Bukan inovasinya All right Opportunity Segala suatu namanya Segala suatu namanya Faktor opportunity tersebut Yang nggak akan pernah nunggu kamu Inovasi itu cuma jembatan Dan kita harus gerak sekarang All right Thank you so much Thank you Sekali lagi terima kasih baik Buat advert yang udah datang From the bottom of my heart Really Thank you Udah sharing ke Power People Di waktu-waktu yang padat banget I believe Ini pasti sibuk banget sebenarnya Tapi thank you so much Semoga Para pendengar Dan Power People Di seluruh Indonesia Saya yakin teman-teman semua Juga terinspirasi Jadi dengerin terus Jangan kemana-mana Baik lagi minggu depan Di acara yang sama Power Talk Inspira Widang On Talk Saya Rici Wirjan Sampai jumpa